Sebuah postingan video pernikahan di depan ambulan pasien meninggal yang akan dikuburkan dengan protokol COVID-19 menjadi perhatian warganet di Magetan, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Orang tua pengantin perempuan tersebut sempat dirawat beberapa hari di rumah sakit sebelum meninggal. Padahal rencana pernikahan pengantin sudah dipersiapkan secara matang pada Februari mendatang. Alasan akap nikah dilakukan di depan mobil ambulans karena pihak keluarga ingin orang tua mereka menjadi saksi pernikahan. Jadi ngomongnya untuk sholat jenazah. Setelah itu, habis itu kita disolatkan jenazah dan tidak tahu ternyata itu dibuat hijab kobol anaknya yang perempuan. Anaknya Gihayji Asari Ahmad. Sehabis itu jenazah baru dibawa ke makam dan dimakamkan secara protokol kesehatan. Jadi akad nikah pas di samping jenazah itu ya? Iya, jadi proses akad nikahnya di samping jenazah ayahnya.